Warga Palestina di kem pengungsian Mar Elies di Beirut, Lebanon mengutuk penghentian pendanaan sejumlah negara ke Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA. Mereka menyebut keputusan tersebut tergesa-gesa dan tidak adil. Sari kata lelainya, yaitu kran-kalauan dan kakakasat. Ini jinta yang dikara bahwa kebolehnya salallan pertama bahwa kemampuan Penuherewa iniificabanggilan, tidak akan menyebabkan kemampuan dan kemampuan. Tanpa yang dike 속i, kemampuan dan kemampuan, akan menjadi pandangan kemampuan kemampuan AndaPiada. Dan itu akan menjadi pandangan kemampuan dan parah mendapatkan kemampuan Anda. Amerika Serikat dan beberapa negara lain telah menghentikan bantuan kepada UNRWA sejak Jumat setelah Israel mengklaim 13 dari 13 ribu staf UNRWA di Gaza terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober. Sedangkan UNRWA mengatakan lebih dari 150 stafnya telah terbunuh sejak Oktober dan 1 juta warga Palestina berlindung di gedung-gedung milik badan PBB tersebut. UNRWA mengatakan mereka harus mengakhiri kerja sosialnya dalam waktu satu bulan jika pendanaan tidak dapat dipulihkan. Sebab kekurangan pendanaan yang dialami oleh UNRWA sangat parah. Sementara itu kondisi warga Gaza terancam semakin menderita. Bukan hanya karena pendanaan UNRWA dihentikan beberapa negara, tetapi sejumlah warga Israel juga berusaha membelokade masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sejumlah pengunjuk rasa sayap kanan Israel berkumpul di luar penyeberangan netzana antara Israel dan Mesir pada Selasa. Sambil meneriakan dan membawa bendera Israel, para pengunjuk rasa menuntut penghentian bantuan ke Gaza dengan mengatakan bantuan yang hendak disalurkan hanya untuk membantu Hamas, sementara Sandra Israel tidak menerima bantuan. Setelah melakukan protes selama beberapa hari di penyeberangan Karim Shalom dan mencoba menghalangi akses truk bantuan ke Gaza, militer Israel menyatakan penyeberangan tersebut sebagai zona militer tertutup dan mengalihkan bantuan melalui penyeberangan netzana dengan Mesir. Terima kasih telah menonton!